Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Apotekar Oke Kali ini saya akan membahas tentang Cara menghafal materi pelajaran Atau materi kuliah farmasi Seperti yang kita udah tau Materi pelajaran atau materi kuliah farmasi Itu kan banyak banget hafalannya ya Nah susah gitu loh untuk menghafalnya Nah beberapa waktu yang lalu Saya buka sesi pertanyaan di Instagram Apotekar Oke Tentang gimana sih cara menghafal materi pelajaran Atau materi kuliah farmasi Versi teman-teman, versi kalian sendiri Nah itu Alhamdulillah yang jawab Banyak banget, terima kasih untuk teman-teman Yang udah jawab Nah jawabannya itu saya rangkum di video ini Menjadi beberapa tips yang Semoga bermanfaat untuk teman-teman Dalam meningkatkan kemampuan Menghafal materi kuliah atau materi Pelajaran farmasi yang bejibun itu Gitu ya, langsung aja Nah ini tips Nomor 1 sampai 3 adalah Tips tentang kondisi belajar Kondisi belajar Nah lalu tips yang nomor 3 Eh nomor 4 dan seterusnya Itu adalah tips tentang cara belajar Jadi ada yang kondisi, ada yang cara ya Nah sekarang nomor 1 Coba menghafal pada malam atau pagi hari Saat otak fresh Tidur dulu yang jelas ya Tidur terus bangun misalnya jam 3 Jam 3 malam atau jam 5 pagi Itu enak banget untuk menghafal Saya udah coba sendiri sih Yang kedua Menghafal saat sedang santai Tidak terburu-buru Dan saat mood bagus Sedang santai itu maksudnya Bukan mepet ya Misalnya besok mau ujian Hari ini baru ngafalin Wah itu mah udah pasti Nggak dapet banyak hafalannya Jadi misalnya kita Sekolah atau kuliah nih Siang ini Terus dapet hafalan banyak Yaudah malamnya langsung hafalin Terus minggu depan ulangin lagi Minggu depannya ulangin lagi Sampai waktu ujian tiba Nah itu insya Allah dapet banyak Karena saya udah nyobain sendiri sih Ya mungkin nggak hafal 100% Tapi 90% adalah Cuma dengan mengulang-ulang Di saat Tidak terburu-buru itu Dan saat mood bagus Ini untuk orang yang moody ya Ada orang-orang yang Kalau moodnya jelek Nggak bisa ngafalin Dan ini harus diperhatiin juga Bukan berarti Kalau misalnya Hidup kamu lagi Nggak oke Terus mood kamu jelek Terus-terusan Jadinya kamu nggak ngafalin Sama sekali Itu salah juga Jadi ketika mood lagi jelek Ya usaha lah Dibagusin moodnya Gimana caranya Karena kamu perlu menghafal juga Dan menghafal ini Balik lagi ke poin yang tadi Tidak bisa Terburu-buru gitu Jadi harus diulang-ulang Jadi kalau moodnya lagi jelek Ya dibagusin Gimana caranya Supaya bisa ngafal Kayak gitu Yang ketiga Belajarnya di tempat tenang Iya benar Ada orang-orang yang Nggak bisa belajar Di tempat berisik Tapi sebaliknya Ada juga yang bisa Malah harus belajar Di tempat yang berisik Orang beda-beda sih Tapi kalau kamu butuh tempat tenang Untuk belajar Ya carilah tempat tenang itu Kalau misalnya Nggak pernah tenang Itu tempat Ya seenggaknya Di malam Kayak jam 3 malam Gitu kan Pasti tenang Kayak gitu Diusahakan Lalu Yang nomor 4 Ini kita masuk ke cara belajar ya Hafalannya itu Sering dibaca Terus ditulis Terus ulangin Baca tulisnya Terus sampai hafal Oke gitu Ini juga saya kerjakan sih Waktu kuliah Dibaca Ditulis Dibaca Ditulis Tulisannya ya Udah pasti Dibuang sih Karena kan berulang-ulang ya Tapi Dengan menulis itu Kita lebih hafal Daripada cuma baca doang Dan kadang-kadang tuh Kalau ngelihat Si Misalnya kita lagi ngafalin apa ya Misalnya lagi ngafalin Nama latinnya Jeruk nipis Kan Citrus aurantifolia Gitu Ketika kita Melihat Tulisan Citrus aurantifolia Itu kita ingat Oh Dulu pernah nulis nih Waktu siang-siang Duduk disitu Saya lagi nulis ini Gitu Itu artinya jeruk nipis Kayak gitu Jadi Diulangin aja terus Nanti ada Ada waktunya kita Ingat Sama apa yang kita Baca Dan apa yang kita tulis Berulang-ulang itu Gitu Terus nomor lima Dipahami apa yang dihafal Nah ini banyak banget yang Jawab ini Saya sih Gak dihafal Tapi dipahami aja Tapi kalau saya pribadi ya Memahami aja tuh gak cukup Tetap butuh hafal Tapi bener Dengan memahami Jadi lebih mudah hafal Kok ribet ya Ya begitulah Jadi kalau ada materi yang jelimet Kayak misalnya Farmakologi ya Itu kan ribet banget tuh materinya Dari sini ke sana Dari sana ke sana Nyambung-nyambung terus gitu kan Nah itu Bener sih Harus dipahami dulu Baru bisa Hafal Habis itu Dipahami terus Diulang-ulangi Gitu ya Nomor enam Mulai dari yang sering dipakai dulu Nah iya Kayak Ada juga nih Yang jawab Misalnya nama latin nih Yaudah kita Cari nama latin Yang kita sering lihat dulu Misalnya mangga Apa sih nama latin mangga Gitu Misalnya kayak tadi Jeruk nipis Apa sih nama latin jeruk nipis Gitu Atau apalagi ya Coklat Apa sih Nama latinnya coklat Kayak gitu Insya Allah Insya Allah jadi lebih Gampang gitu Nghafalinnya Dari yang sering dipakai Baru yang agak jarang-jarang Begitu juga resep Ada juga yang Nyaranin resep Dari yang Sering kita temuin dulu resepnya Itu aja yang diafalin obatnya Terus baru nanti Berkembang ke obat-obat yang lain Kayak gitu Yang ketujuh Pakai jembatan keledai Dengan istilah-istilah yang menarik Nah ini Kita sering posting Di instagram apotekar oke Contohnya ini Ini cara ngehafalin Nama-nama vitamin B Taruh nasi di piring kotor Tiamin B1 Riboflavin B2 Dan seterusnya Gitu Dan ada beberapa jembatan keledai lagi Yang kita post di instagram apotekar oke Itu Lumayan ini sih Lumayan Bisa membantu menghafal gitu Daripada diafalin poin per poin kan Karena otak kita tuh Apa ya Saya pernah baca Emosional gitu ya Nyambung sama Kalau kita ingetnya hal-hal yang aneh Ya Kita akan inget terus Hal itu Gitu Kalau Salah Kalau kita Baca Hal yang aneh Kita akan inget terus Hal yang aneh itu Jadi Yaudah Hafalannya Dijadikan hal yang aneh aja Gitu Terus Pakai gambar dan nama Tempel di dinding kamar Atau dijadikan wallpaper hp Makin sering melihat Akan semakin mudah diinget Iya Ini saya juga praktekin Kalau saya gak pake gambar sih Cuman pake Spidol warna-warni gitu Jadi inget Kalau Bla 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 Ini Warnanya ungu Ada di sebelah kiri atas Di kamar saya Gitu Gitu cara ingetnya Dan ini Apa namanya Berhasil sih Saya Membantu saya dulu Gitu Jadikan wallpaper hp Juga pernah Kalau saya Lagi Repot Sibuk Harus kemana-mana Gitu Jadikan wallpaper hp Tulis di note kecil Biar bisa dibawa kemana-mana Ya ini juga sama ya Kayak wallpaper hp ya Intinya biar bisa dibawa kemana-mana Terus sering latihan soal Nah iya benar Kita kadang-kadang tuh lebih inget Ketika latihan soal Daripada ketika baca kan Ketika di ujian Misalnya Oh ini tuh pernah Pas latihan soal Nomor sekian Waktu itu Siang itu Ketika saya Di rumahnya si Anu Gitu Nah dia Di instagram apotekaroke Juga kita Suka Posting kuis-kuis gitu Contohnya ini 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 Nah Yang insya Allah Akan bermanfaat Untuk meningkatkan Kemampuan teman-teman Menghafal materi Yang banyak ini Gitu Sepuluh tips itu aja sih Yang bisa dibagikan Pada hari ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh